Gerakan menanam pohon untuk pelestarian sumber mata air di Kabupaten Magetan saat memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-39 dan Hari Hutan Internasional tahun 2022. Gerakan menanam pohon ini diharapkan bisa dilakukan semua orang di setiap waktu demi kelestarian alam atau sumber mata air. Gerakan pelestarian sumber mata air dilakukan cabang dinas kehutanan wilayah Madiun Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah Kaupaten Magetan di Sendang Widoro Kandang, Desa Mategal, Kecamatan Parang, Kaupaten Magetan pada selasa pagi. Selain memperingati Hari Bakti Rimbawan ke-39 dan Hari Hutan Internasional tahun 2022, gerakan penanaman pohon sebagai upaya melestarikan alam dan sumber mata air. Cabang dinas kehutanan wilayah Madiun bersama Bupati Magetan dan Forkopim das tempat secara simbolis menanam bibit pohon di sekitar sendang diikuti penanaman secara serentak oleh peserta penanaman. Sedikitnya sebanyak 1.250 bibit pohon dengan jenis beringin, jembo air, pucung, dan aren. Bupati Magetan, Suprawoto berharap gerakan pelestarian sumber mata air terus berlanjut, tanaman yang sudah ditanam juga selalu dijaga. Kita menyumbangkan atau memberikan penanaman bersama ini dengan bibit sejumlah 1.250 datang dengan berbagai jenis, yang antara lain adalah beringin, pucung, ada jambu air, jambu bristal, semuanya untuk masyarakat dalam rangka untuk mendukung agar sumber air yang ada di sini lebih bristali untuk biaya bisa digunakan masyarakat secara umum. Tuduan utamanya untuk melestirkan sumber air itu Pak? Ya. Menanam pohon itu tidak instan, itu perlu penanaman ya, hasilnya perlu waktu. Bisa dilihat sekitar 5 tahun yang akan datang. Kalau itu pohonnya adalah pohon-pohon yang memerlukan waktu ya, kecuali kalau pohon-pohon yang cepat. Nah, saya berharap gerakan ini akan terus berlanjut, sehingga nantinya Magetan buminya menjadi hijau. Nah, itu menjadi cita-cita semua. Selain dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun, bantuan 400 bibit pohon juga diberikan dari Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Solo. Tidak hanya ditanam di Sendang Widoro Kandang, bibit juga dibagikan ke masyarakat umum untuk ditanam. M. Ramzi, JTV, Magetan